Pertipan lapak pedagang kaki lima berlangsung di sepanjang jalan raya Bogor antara Cilur hingga Cibinong Bogor. Namun tiba-tiba seorang pedagang merusak tanaman lapak pedagang lain yang belum ditertibkan. Si pemilik lapak pun melawan. Nyaris terjadi baku hantam antar sesama pedagang. Aksi ini dilakukan sebagai wujud protes pedagang atas sikap aparat satuan polisi yang dianggap tebang pilih dalam penertiban. Rupanya kericuhan masih berlanjut saat membongkar tenda-tenda pedagang. Tak berapa lama seorang petugas Satpol, Pamung Praja, ambruk dengan wajah penuh luka. Korban langsung dievakuasi rekan-rekannya ke mobil patroli untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Langsung, langsung jalan! Luka, wajah korban tertimpa batangan kayu saat merobohkan lapak-lapak pedagang. Saat pembongkaran, banyak ditemukan kartu-kartu rengi di dalam lapak. Petugas menduga tempat ini sering dijadikan arena main judi. Tentipan lapak PKL membuat arus lalu lintas di sepanjang jalan raya Bogor sempat macet hingga Jibilong.